Intro Oke baik penerga PLFM ya masuk di Coffee Morning Show Dan seperti biasa nih setiap hari Rabu ya di jam 8 lewat 10 Ya kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Ryan Philbert Yang merupakan penulis buku, puluhan buku investasi bestseller di Indonesia Dan juga praktisi serta inspirator investasi nomor 1 di Indonesia Dan untuk hari ini kita bakal ngebahas apa ya pendengar PLFM ya Kita bakal ngebahas tentang investasi properti ya Dimana selain kendaraan yang mendapatkan diskon PPNBM ya Properti yang di bawah 2 miliar pun juga dapetin diskon pajak atau PPNnya gitu ya Dan kita akan membahas itu semua bersama dengan Ryan Philbert pagi ini Selamat pagi Halo selamat pagi Mbak Sesius Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada Oke bagaimana kondisi hari ini sehat Mas Ryan Alhamdulillah sehat sudah ada di mobil ini mau arah ke Jakarta Karena sudah normal untuk bekerja setiap hari Oke udah gak WFHan lagi ya Ya masih ada pembatasan secara jam Tapi memang kita bisa buktikan bahwa produktivitas kalau selang-seling itu akan sangat repot lah ya kan Kita lagi mau perlu untuk dokumen ini ternyata ada di kantor Kita lagi mau perlu ini ternyata ada di rumah Akhirnya jadi repot Saya juga setuju mungkin lebih baik di rendangin ya untuk tempat duduk dan lebih baik diturunkan daripada jam aktivitas sehingga itu rasanya lebih optimal daripada selang-seling sih Oke apalagi nih untuk angka yang terpapar positif COVID di Jakarta juga udah mulai menurun ya Mas ya Ya sudah mulai menurun itu juga suatu kabar baik ya Semoga itu tetap dilakukan pengetesannya secara intensif Sehingga memang benar sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan Saya rasa itu harapan sih Oke dan ngomongin tentang pandemi yang sudah ulang tahun yang pertama gitu kan kemarin Itu rame banget ya Corona udah ulang tahun yang ke satu gitu di Indonesia Iya iya Dan ngomongin tentang pandemi Biasanya heboh tuh Sempat heboh juga di media sosial gitu ya Dan ngomongin tentang pandemi itu sendiri juga banyak sektor ekonomi yang bukan turun lagi tapi udah anjlok bahkan ada yang pelit ya Mas ya Memang jadi apapun posesinya apapun krisisnya selalu mendatangkan korban dan pemenang baru Oh oke Ya ini adalah satu catatan yang perlu kita ketahui lah bersama-sama Ada suatu awareness lah ya bahwa ya itulah yang namanya Reseksi itu namanya adalah reset Namanya adalah big reset lah Jadi Oke kemati teleponnya pendengar KPL Kita coba telepon lagi ya untuk Mas Ryan ya Kenapakah teleponnya kemati di pendengar KPLFM Tapi yang pasti ini ngomongin tentang investasi properti ya Yang namanya investasi itu gak ada yang rugi gitu pendengar KPLFM Ya apalagi kalau misalnya ngeliat dari harga saat ini gitu ya Untuk harga properti itu bisa dibilang ada yang memberikan diskon yang sangat besar dan bahkan gitu ya Memberikan diskon pajak PPNnya ya Mas ya Betul Nah jadi kalau kita mau tahu ya ini adalah ciri-ciri bahwa sektor itu terdampak sekali Jadi kalau yang dikasih suatu insentif yang sangat besar oleh pemerintah itu adalah yang mau ditolong pertama kali mbak Oh oke Nah jadi biasanya ketika mau ditolong pertama kali itu dikasih sesuatu yang jor-joran Ya stimulus lah ya Stimulus itu Wih gila ini gak sia-sia ini kita sudah sering siaran sekarang bahasa kita langsung bahasa keuangan semua ya Saya kasih insentif dibilang kasih stimulus ya kan Oh siap 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 Nah mungkin saya akan cerita gini ya Saya boleh dari apa yang saya pelajari selama saya belajar 17 tahun ini dapat saya pastikan ya Dapat saya pastikan bahwa biasanya orang-orang membeli properti dengan cara yang salah Cara salah itu maksudnya gimana Mas? Oke jadi begini pertama yang saya akan highlight menurut saya pribadi adalah tidak tepat Bila Anda membeli properti Anda yang pertama kali sudah pakai KPR Sudah pakai KPR dan ditinggali pula Oh gitu Harusnya kalau misalnya kita beli properti secara KPR itu gak boleh ditinggalin atau gimana? Nah ini dia jadi saya mau coba untuk mendalami ya statement saya yang pertama ini Pasti semua orang akan mau nyambitin saya pakai batu wata Benar karena kan biasanya nih kalau orang akhirnya mengambil rumah secara KPR Terus ditinggalin itu kan mereka tuh hitungannya kayak lebih irit daripada harus Membayar uang sewa rumah gitu perbulannya Nah ini statementnya menarik gini Sekarang kita sama-sama berpikir ya Kita ada di suatu daerah dimana kita bekerja gitu ya Pastinya tentunya yang namanya kita itu tinggal Pasti kita habis itu ada kerjanya juga Jadi dia pengangguran atau sudah maha kaya anak sultan Sehingga dia mau tunjuk rumah dimanapun kerjanya gak penting Karena gak ada pekerjaan gitu ya Nah biasanya kalau kita itu orang yang baru mulai bekerja Masalah utamanya adalah rumah yang dia mampu untuk beli Mampu dan mau Itu bisa jadi akhirnya tidak mau tapi tetap dimampu-mampuin saja Misalnya gini dia perlunya adalah spek dua kamar lah Itu dia pengen cicil karena dia baru mulai Dia mau tinggal Misalnya di daerah dia sudah bekerja Ternyata yang dia mampu cicil dengan yang dia bisa bayar Itu adalah sangat jauh dari tempat dia bekerja Oke Karena apa? Karena yang namanya orang kalau kerja itu kan pasti di tengah kota Di tengah pusat keramaian Kan gak ada yang namanya kerja dimana? Di puncak gunung lah Gak ada itu kecuali penjaga lingkungan alam ya oke Tapi kan pada akhirnya rata-rata bekerja di tengah kota Tapi karena dia ngerasa rugi bayar cicilan, bayar sewa Maka dia pergi ke suatu daerah untuk nyari rumah sesuai dengan kemampuan kantongnya Padahal rumah itu bisa jadi belum tentu cocok dengan keinginan dia Dia mampunya cuma yang satu kamar Udah gitu jauh pula Tapi gak apa-apa lah yang penting punya Kan begitu ya? Kadang penilaian orang, pemikiran orang itu seperti itu Yang penting punya dulu gitu Oke, dan ditinggalin dong? Hmm, pasti Dan kalau yang namanya sudah dimampu-mampuin mah biasanya nyicil dong? Iya Oke, baik Sekarang gini Kita sekarang coba berpikir pertama jangan dari uangnya dulu Tapi dari efisiensi Oke Kalau dari efisiensi itu bicara begini dong Dengan dia tinggal di sebelah kantor dia Apakah lebih hemat waktu? Hemat waktu iya, hemat bensin iya Betul, berarti dari segi hemat waktu dan bensin dan biaya-biaya itu Menjadi lebih rendah dibandingkan dia membeli sebuah rumah dong Hmm, benar Dia tinggalin dan jauh sekali dong? Benar Tapi, waktu itu juga related dengan yang namanya tingkat stres kan? Benar Makin panjang, berarti makin stres Kan bagi itu dong biasanya ya? Iya Karena waktu istirahat itu udah berkurang gitu kan? Betul dan capek Oke, itu udah satu bagian tuh ya Sekarang, kita harus tahu satu fakta yang menarik Bahwa nilai sewa Saya tidak bisa tepat di balik papan Tapi Anda boleh hitung sendiri Hmm Coba cek nilai membeli properti di sebelah kantor Anda Hmm Dengan nilai sewanya Itu jangan-jangan Kalau Anda bendingkan antara nilai sewa dan nilai beli propertinya Hmm Itu mungkin hanya satu atau dua persen Oke Jadi uang yang Anda bayar Hmm Misalnya, umpama Propertinya harganya seratus juta Hmm Itu jangan-jangan Anda sewa itu cuma satu juta loh Oke Oke, jadi artinya terjadi gap yang sangat jauh dari antara nilai sewa dengan nilai beli Hmm Ya, 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 ya Pertanyaannya begini Yang pertanyaannya yang kritis begini Oke, Ryan Kalau pertanyaannya saya balik Nilai sewa berapa yang dianggap cukup masuk akal atau setara dengan harga propertinya Nah itu berapa persen tuh Oke Kalau yang namanya rumah Hmm Itu rata-rata yang memang worth itu antara 3 sampai 5 persen 3 sampai 5 persen dari harga rumah berarti ya mas ya Iya Oke Dua belah pihak merasa win-win lah Hmm Kalau apartemen itu adalah 7 sampai 6 sampai 9 persen lah Itu win-win dua belah pihak Oke Tapi kalau ternyata nilai sewa propertinya itu untuk tempat tinggal adalah kurang dari 3 persen Itu yang win sebenarnya adalah yang sewa Oh, sementara kita yang penyewanya itu tidak merasakan win juga gitu ya mas ya Bukan, yang menyewa yang win Oh, yang menyewa Oh, oke Oh, oke Karena biaya perbaikannya lebih besar daripada satu belok kesan itu Oh, iya, iya, iya Perawatan dari propertinya sendiri gitu ya Betul Nah, dari situ kita sudah tahu sebuah kondisi ya Bahwa jangan-jangan menyewa di sebelah daripada kantor kita Ternyata orang yang disewa sama kita itu sebenarnya yang kondisi yang tidak untung secara uang sebenarnya Cuma asal ada aja orang yang tinggal gitu ya Nah, sekarang mari kita berhitung balik dengan propertinya yang kita beli Sudah jauh, kita nyicil pula Gak sesuai keinginan sebenarnya Cuma, sudah berapa kalah, sudah berapa kalah tuh kita Banyak, iya Sekali jauh Yang namanya kita cicil KPR, itu kan penuh kepastian dong Apalagi berjangka kan, secara cicilannya kan pasti datang 5 tahun tuh biasanya Iya, lesai 10 tahun Berarti yang namanya cicil KPR itu penuh kepastian Buat siapa? Buat bang, bukan buat anda Oh, oke Ini nanti jangan nanti saya di pelimpir, saya tidak mendukung pemerintah Pak Jokowi ya Tapi saya mau ceritakan dulu yang sehat dulu nih Tapi ini masih 3 jam dong Saya yang sampai kantor, baru selesai ini sekarang Sampai Jakarta pokoknya Nemanin ngomongin tentang KPR properti gitu ya Ini bukan ngobrol bareng boy, ini ngobrol bareng rai Ganti-ganti Bukan nebeng boy lagi ya, nebeng sama Ryan ya di mobil Oke, sekarang kita bicara ya, bahwa yang namanya cicil KPR itu adalah penuh kepastian bukan bagi anda tapi bagi bank Kok bisa? Kalau anda meninggal dunia, sudah ada asuransi jiwanya Kalau ada kebakaran, sudah ada asuransi kebakarannya Oke Sama anda juga dipastikan untuk cicil 10 tahun dengan suatu nilai tertentu Siapa sih yang banyak kepastian ya? Oke, dari bank itu sendiri yang sudah membiayai Dari bank dong, kenapa ya? Kalau kebakaran ya bank yang mau gak mau tahu, yang penting saya adalah pengganti Kalau asuransi jiwa ya gak mau tahu, kalau kamu meninggal saya tetap dapat Uangnya sesuai dengan nilai cicilanmu Sisa plafon kamu Pokoknya kalau saya lagi kesulitan keuangan ya, bayarlah bagaimana caranya kamu bisa bayar Jadi artinya, sudah tidak, sudah jauh, bikin capek, tambah stress loadnya lebih tinggi Kita penuh kepastian ngebayar, dan bisa jadi yang dicicil, itu tidak sesuai dengan harapan Jadi, statement saya yang awal tadi adalah Memang sebenarnya kalau kita merenung, yang namanya membeli properti pertama Untuk kita tinggali dan dicicil pula, itu adalah salah Oke Tapi, karena ada mindset bahwa ia lebih baik beli daripada sewa Ini adalah perhitungan matematis yang sifatnya gak ada dasarnya Kok bisa bilang gitu dong, Raihlu? Tadi kan saya sudah membukakan bahwa sewa itu mungkin 1 atau 2 persen Kalau pun, berarti 3-5 persen, mari kita berhitung Kita boleh bermain dengan angka yang sebenarnya, boleh ya? Boleh, boleh Oke, kalau ini gak selesai, kita bikin jadi 10 jilid Jadi, para pendengar ini menanti-nanti suara Ryan setiap minggu Di jilid satu untuk hari ini, mumpung masih bulan Maret di awal ya Betul, dan ini temanya baru saja mau direlaksasi Artinya, Anda harus jadi orang yang smart and wise Oke Jadi, gak bisa sesuatu itu pakai emosi, semuanya pakai emosi ya boleh saja Tapi, biasanya emosi itu ambil jangan banyak-banyak Kalau pakai emosi semua, biasanya terjadi halusinasi Benar, benar, benar Terlalu, terlalu halu gitu ya Iya, oke Nah, sekarang gini Mari kita berhitung lah Kalau misalnya, saya gak tau ya Coba tolong dibantu saya, tolong dibantu mbak Kalau dibalik pokoknya itu, kalau misalnya sewa gitu Sewa atau kontrak itu, apakah sesuatu yang umum? Sesuatu yang umum ya mestinya ya? Kalau ngomong tentang sesuatu yang umum, kurang lebih seperti itu mas Karena memang untuk bisnis sewa rumah, kontrakan, atau mungkin kos-kosan itu juga tinggi di sini Oke, baik Sekarang saya mau tanya Kalau misalnya, kira-kira di dekat kantor KP itu, kira-kira kalau sewa berapa sih? Ada yang punya, punya dikatakan? Kalau untuk harga sewa, ya Untuk harga sewa kontrakan ya, bukan kos-kosan ya Itu mungkin sekitar, sekitar 1 juta lah normalnya Oke, per bulan Oke, kalau harga propertinya pernah naksin gak harga berapa mbak? Kalau untuk properti, apalagi untuk yang perumahan-perumahan ini Perumahan yang bersubsidi Ya, itu kisaran Baru, tapi sudah ready? Udah Oke Itu kisarannya itu sekitar 150 juta Itu di daerahnya dekat dengan kantor Jauh Berapa lama? Jauh banget mas, puluhan kilo Oke, kalau 150 juta, berarti dapat saya pastikan Cicilannya sekitar, kalau saat ini ya mungkin sekitar 1,5an sih Ada, ada Ada yang sekitar 1,5 juta, bahkan ada juga yang dibawah 1 juta Tapi itu dengan cucilannya yang panjang, itu bisa sampai 15 tahun, sampai 20 tahun gitu Betul, kalau nanti kita hitung, itu harga rumahnya itu setelah di 20 tahun kan itu sudah 4 kali lipat Benar, benar banget Berarti, sehitungan matematika saya, walaupun tidak ada akurasinya, tetap saja mewakili lah ya Ya oke, baik Sekarang orang bilang gini, sama-sama 1,5 juta loh Ryan Sama-sama 1 juta loh Ryan Tapi jangan lupa, ini untung dapatnya yang sama-sama 1 juta ya Sama-sama 1 juta, tetap ada, ada, jauh ya Kata-kata, maksudnya jauh itu benar Nanti, saya bisa bayangkan kalau di Jakarta, itu sesuatu yang dekat pun menjadi sangat parah Sejarah kembali juta, tapi kalau di Balikpapan pasti tidak seperti itu Tapi kata-kata jauhnya itu berarti memakan waktu dong Benar, memakan waktu dan energi yang pasti Nah, sekarang saya punya pertanyaan pemungkas Apakah yang dicicil itu mencukupi keinginan kita untuk memiliki properti? Misal, teruk, kamarnya 2 Misal, 2 lantai Misal, ada dapur Misal, ada lapangan golem Misal, 20 juta pakai lapangan golem Itu lapangan gundu deh Oke, mewakili gak sih? Atau ternyata tetap lebih enak speknya yang disewa? Nah, itu kan biasanya tergantung kenyamanannya orang masing-masing Jadi mungkin ada yang nyaman dengan kondisi seperti itu Ada yang tidak nyaman, kondisinya seperti itu Tapi kalau misalnya untuk mas Raya sendiri, tipsnya itu gimana? Mending ambil yang jauh tadi, tapi nanti jadi akan milik pribadi Atau tetap harus kontrak aja? Baik, sekarang saya akan tips main Boleh gak? Kalau saya ternyata tetap membeli properti Tapi tidak untuk saya tinggali Tapi saya juga tetap sewa Karena saya ingin dekat dengan kantor saya Atau sesuai dengan spek saya Jadi, secara logikanya sekarang jadi begini nih caranya Cara berpikir ya Yang namanya sewa itu kan sebenarnya masuknya bukan pos investasi Pos biaya dong Ya, biaya Oke, berarti secara perencanaan kuat itu masuknya ke biaya kita sehari-hari Oke Nah, untuk investasi kita masukkan properti kita sebagai cicilan untuk investasi Oke Oke, berarti nilainya itu sama seperti kayak kita menginvestasikan emas dan lain-lain gitu ya mas ya Betul, tapi mindsetnya begini Kalau beli properti harus yang produktif Sehingga bisa jadi investasi Oke Yang artinya rumah yang tadi udah kita cicil secara KPR itu bisa disewakan lagi Harus, harus, harus Itu sudah harus tanda seru, kasih garis Sabino Merah Wajib ya Pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa harus beli untuk disewain? Kayak lucu ya, kita nyewa tapi kita juga beli untuk disewain Kenapa pertanyaan gitu ya? Oke Karena pertama Karena ketika kita di tengah perjalanan kita lagi kerja Tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan Di PHK, ternyata kita punya sakit Kan bisa jadi aja ya? Ketika kita, yang kita beli itu bukan dengan tujuan kita tinggalin Kita jual Kita tidak merasa kenapa-napa secara psikologi Oke Karena sudah terbiasa nyewa gitu ya Kita tidak pernah tinggalin Artinya sense of belonging kita terkait aset tersebut hanya antara untung dan rugi Oke Ini pemahaman baru nih buat Cecil Betul Tapi ketika kita sudah tinggalin Barang butut ke apa pun pasti kita sayang Aduh, ada kenangan di ujung sana Saya pernah berdua saling memangku Gak tau memangku apa Tapi memangku Lagi sayang sekali kalau saya harus jual Di bagian situ tempat saya main gundu bersama teman saya Benar-benar Akhirnya kita bicara masalah barang mau dijual itu Lebih banyak akibat subjektif kita masukkan Dibandingkan logika dasar dari valuasi barang tersebut Karena sudah dipakai Bukan sempua yang digunakan Ini sudah bermain hati Iya benar-benar Padahal ketika kita tidak mampu lagi nicil Ketika kita mungkin di PHK Kita kan harusnya bermain dengan rasional kan Betul gak? Loh, kalau gitu Rain Gimana caranya misalnya kita itu cicil tapi harus produktif Berarti pertama kali Anda lihat Memang tempat itu berproses untuk disewakan Atau memang sudah Sudah ada yang pernah menyewa tempat tersebut Sehingga bisa kita beli dengan gampang bisa kita sewakan Oke, bisa diteruskan Kalau ternyata Ternyata ini benar gini Saya mungkin belum Kalau saya lanjutkan saya bertanya gini Kalau rumah yang tadi dibeli di Nunjau di Mato itu Ternyata adalah bisa disewakan Berapa sih disewakan? Jangan-jangan bisa jadi nilai sewanya mirip Sama yang selama ini kita nyewa Oke, bisa jadi ya? Iya, jadi jangan-jangan kita jadi nyewanya sedikit Jadi kita ini sebenarnya sedang nyewa dibayarin penyewa lain Benar-benar Jadi memang kalau ngomongin tentang investasi Kemudian Apalagi investasi properti gitu ya Itu hitung-hitungannya gak bisa cuma satu jalan ternyata Iya, semakanya saya kebukaan gini Iya benar Kok ada orang yang bisa jago berhutang Tapi tidak pintar berinvestasi Menghitung kemampuan investasi Itu kan tidak match Kenapa? Investasi itu tidak perlu suatu paksaan loh Oke Contoh Saya, Mbak Sasyri beli emas Apakah setiap bulan dipastikan harus beli emas 200 gram? Enggak tau? Enggak Beli saham apa kan waktu diwajibkan untuk 2 lot? Enggak tuh Tapi kalau Anda membeli properti dan berhutang Apa jadinya? Penuh kepastian kanan diminta untuk bayar sama banget Wajib Wajib untuk membayar cicilannya Betul Jadi udah bisa ya Berapa banyak orang yang membeli properti dan kecewa Saya yakin banyak Oke Bukan karena propertinya Tapi karena hutan yang dia tambah kecewa Iya benar-benar Wajib Ternyata kontraktornya gak bagus ini Tangganya Masa 2 lantai Tangganya undakannya naikannya cuma 3 Trap Buset itu mau manjat kali gitu ya Biar hemat Begitu Digambarnya bentuknya lapangan golf Gak taunya bentuknya kandang ayam Oke Jadi tidak sesuai gitu ya mas ya Betul Jadi Kayak begini Menurut saya Kalau udah ditinggal Akhirnya tidak bermain dengan angka Tapi bermain dengan hati Dan Sudah bermain dengan hati Kita belinya waktu itu juga dalam kondisi Dipas-pasin dengan uang kita Artinya kan Banyak sekali Akhirnya Ekspektasi dengan realita yang sangat jauh Jadi buat Anda pada saat ini Melihat relaksasi Itu adalah keunggulan Kenapa? Karena Penjual ngalah sama Anda Anda boleh pilih yang terbaik Dengan cara bayar yang paling Relaks Cuma tetap Anda tetap harus bermain dengan apa? Dengan angka Kenapa? Karena yang dibeli ini adalah Barang yang kadang dijadikan investasi Barang yang kadang dijadikan sebagai Konsumsi Property ini kan dualisme nih Iya dong? Iya benar benar Kalau saham kan murni investasi Iya dong? Nah jadi kalau misalnya Ada bilang ulurahin Gak apa-apa Beli properti itu gak perlu yang produktif Ya kan? Ya biarkan saja Toh investasi juga ada Seperti emas yang tidak menghasilkan Anak Gak ada anaknya gitu Iya tapi properti itu sebenarnya fiturnya Harus dari dua Kalau mau mendapatkan properti yang sehat Menghasilkan tanpa dijual Ketika tidur harganya naik Oke Ketika tidur harganya naik Ini harus dipelajari nih Ketika tidur harganya bisa naik Ya iya Properti kan juga gitu dong Iya Banyak orang beli tanah Gak pernah dilihat Lewat 10 tahun Ternyata tanahnya masih ada Harganya Saya beli sekian Sekarang gak 20 kali lipat Sebelahnya jalan tol Ya itu kemarin lagi beli mobil Rame-rame itu karena Dibebasin tanahnya Sampai beli mobil Bener banget Apalagi ngomongin tentang beli mobil juga nih PPNBM-nya juga Lagi diskon ya mas ya 0% Sampai bulan Mei Industri yang terdampak Pasti akan dikasih insentif Sama pemerintah Tujuannya dari kita beli Tapi kalau tidak Smart spending Namanya smart nyangkut Oke Mungkin minggu depan kita bakal ngebahas Itu kali mas ya Oh boleh Oke deh Jadi ngomongin tentang Investasi properti Itu Wajib ya Wajib dilakukan Untuk semua orang Karena ngomongin tentang rumah Orang kan pasti butuh rumah Untuk tinggal gitu ya mas ya Harga kecenderungan Mengalami kenaikan Karena Karena tanah teratas Oke Tapi kalau Anda memiliki dengan strategi yang salah Dengan apa yang tadi kita bicarakan Itu juga Banyakan yang melakukan Itu Lebih banyak kita Itu akhirnya Jadi rugi Karena kita Di tengah jalan harus jual Dengan keadaan kepepet Dan Yang beli dari kita Yang untung justru Yang beli takeovernya gitu ya Takeovernya Karena sudah Sudah melewati Masa-masa Pembangunan Karena sudah Mulai rame Daerahnya Sudah terbentuk Demand and supply Terkait dengan sewanya Sewanya itu kan Yang menyebabkan Harga properti Gampang naik pak Oh iya bener-bener Tidak pernah ada yang sewa Kosong Terus Mau naik juga orang bilang Kenapa saya beli ya Ini ditinggalin Kok takut dimalik Tapi kok saya Pesewain Iya gak ada yang sewa Kan gitu ya Betul Jadi kenapa Tadi saya belum gilaskan Adalah kenapa Harus dipertimbangkan Dari sudut rental Kinnya Dan juga terkait dengan Capital gainnya Kenapa Karena dua ini Tidak bisa berjalan sendiri Oke Keterkaitannya Itu Harus dilihat Gitu ya mas ya Memang berkaitan Memang sangat berkaitan Keterkaitannya itu Oke Jadi memang untuk mendengar KPMFM Mungkin saat ini Memiliki pandangan Gitu ya Memiliki pandangan Segera beli rumah Mumpung lagi ada diskon PPNnya Gitu ya Daripada Harus bayar sewa Ternyata itu salah Ya tetap Kalau misalnya memang Kita harus Kontrak atau Sewa Di dekat Tempat kita nyari Rejeki Gitu ya Terus ada Hitung-hitungannya Lebih irit Gitu ya Ya tetap aja Beli aja Terumah Gitu ya mas ya Tetap dibeli rumahnya Tapi bukan untuk tujuan Bukan untuk tujuan Ditinggali Tapi diinvestasikan Diinvestasikan Gitu ya Karena memang Kalau ngomongin tentang Bayar kontrakan Bayar sewa rumah Itu memang Dibiayakan Bukan investasi Itu yang masih hitungannya Ya konsumsi Konsumsi sehari-hari Coba Coba Dengan awareness ini Menghitung ulang Ya kan Menggunakan sedikit Kalkulator dengan Excel Nanti akan ketemu kok Bahwa Apa yang saya coba jelaskan Ini tidak Sepenuhnya salah Bagi sebagian orang Merasa dia Mengikuti ini salah Kenapa Karena dia Mungkin ya Mungkin ternyata Dia punya nilai Sewanya sangat jauh Gitu ya Lalu juga mungkin Dia mendapatkan Rumah yang BU Nah kalau rumah BU Itu kan tidak bisa Dijadikan contoh Oleh seluruh umat manusia Iya benar BU itu butuh uang ya Iya Berapa banyak rumah yang BU Dan benar Sesuai dengan spek dia Itu pertama nya Nyari jackpot kan Nah kalau nyari jackpot Dikasih ini Oh Jangan disini Oke Tidak semua orang Bisa melakukan Mengaplikasikan hal yang sama Tapi jangan dijadikan ukuran Yang saya lakukan itu adalah Menjadikan ini Sebagai ukuran secara general Oke secara general Untuk semua Untuk keseluruhan Gitu ya mas ya Iya betul Oke Jadi memang ini Menjadi salah satu Inspirasi Untuk pendengar KPMF Memang untuk saat ini Sedang berencana Untuk membeli properti Dalam kondisi saat ini Masih Menyewa Atau mengontrak Gitu ya Ya Di tengah adanya Relaksasi dari Bapak Presiden Saya dukung Tapi saya minta Anda berhitung Oke Tetap harus berhitung ya Jangan Jangan tergiur Dengan iming-iming Harganya murah Diskon PPN Dan lain-lainnya Tapi tetap harus dihitung Apakah memang Kebutuhan kita itu Cukup Atau tidak Gitu ya mas ya Kebutuhan Daripada spek Propertinya sendiri Kebutuhan Keluasan Anda Untuk berlalu Berlalu Lalang Juga Kemampuan Anda Melihat Properti tersebut Memiliki prospek Atau tidak Itu ya tidak kalah Pentingnya sebenarnya Oke Jadi Tidak boleh tergesa-gesa Pada saat membeli Properti itu Memang harus Banyak hitungannya Dan juga banyak yang harus Dicek and recheck dulu Gitu ya mas ya Saya sudah membuang Jauh-jauh Mindset Membeli properti Untuk ditinggali Itu ada sesuatu Yang sifatnya Sangat urgent Harus kita pikirkan dulu Gini Kalau uang kita Bisa mengalir dengan cepat Properti manapun Untuk Anda tinggali Itu bisa Anda miliki Gitu Kalau Anda Uangnya masih Terseok-seok Mau tunjuk yang manapun Mana bisa sesuai keinginan Mau tunjuk Kalau sekarang Beli properti Pake lempar batu mas Mau lempar kemana Itu dapetnya dimana Gitu Nah itu Makanya Berapa jauh dari tempat kita Apakah Apakah prospeknya sesuai Atau tidak Apakah juga Ternyata sesuai Dengan spek yang kita inginkan Ternyata saya perlunya Lima kamar Ya kan Ternyata cuma dapat Kelampuan beli yang Satu kamar Berarti kan Anda Maksa banget dong Nanti orang-orang yang Penghuni lima kamar Suruh tumplak-bluk Jadi satu kamar Bener gak Jangan Yang ada malah Malah nambah tingkat stres Gitu kan Ya itu terjadi Itu terjadi Saya yakin Coba dipuling Pasti ada kok yang melakukan itu Demi apa Demi katanya punya Ayo Demi katanya punya Jadi memang Ngomongin tentang investasi Memang harus Harus dilihat dulu nih Untuk ngomong investasi itu Seperti apa gitu ya Apakah ini rumah mau dipakai Memang untuk Kebutuhan Atau konsumsi Atau mungkin Rumahnya memang Hanya untuk Sekedar investasi aja Gitu ya mas ya Hati-hati ya terakhir Yang namanya Properti kita tinggalin Itu Murni bukan Investasi keuangan Tapi memang Konsumsi Iya dan itu Investasi ketenangan Batin aja Biar gak dibilangin Mertua ya kan Siti udah Lama kerja Gak punya rumah Itu kan ada tuh Bener banget Kalau itu bener banget Cuekin aja Kalau ternyata Mereka tidak ikut Bantuin bayar Sorry ya Saya aliran keras nih Tapi saya ingin Anda berhitung dulu lah Kenapa? Ternyata Anda Ternyata gak punya uang ya Ternyata Anda Paksain cuma Demi mematakan Kata-kata itu Di tengah jalan Anda tidak mampu bayar Dan Anda keluar Dari tempat itu Itu lebih parah lagi Bicaranya Saya kasih tau aja Oke Malah lebih parah lagi Bener-bener Gimana sih Gak kerja Gak bisa kerja yang bener ya Sampai pengurangan gaji ya Sekarang rumahnya dijual Mau tinggal di mana Eh tambah parah tuh Bener-bener Bener-bener Ini salah satu sentilan Yang sangat menyentil Pagi hari ini Iya Kita mari Berbicara itu Kalau sudah berbicara Jangka panjang Tolong lebih strik aja Ifro yang masalah Nanti siang mau makan apa Itu memperkara gampang Oke Tapi kalau ini Salahnya Salah belinya sekarang Menyesalnya 10 tahun Iya Karena panjang memang berkala ya Iya Kalau saya salah makan Saya salah pilih makanan Nanti siang Itu perkara gampang Tinggal pilih makanan besok Jangan ditulang Bener gak Bukan ini 10 tahun Terus kelihatin Sebarang yang sama Akibat saya Keputusan sekali yang salah Jangan main-main loh Bener banget Ya Ini Jangka panjang ya Pendengar KPFM Ya Jadi memang Kalau ngomongin tentang Investasi properti Ya Apalagi Dalam masa pandemi Kayak begini Ya Jangan Ini Jangan latah gitu ya Lata Ih mumpung murah Dibeli gitu ya Itu jangan Ini gak ada kata seperti itu Hari ini karena ada relaksasi Berarti sebenarnya semuanya Sangat susah dijual Bener Artinya Anda punya kesempatan Untuk mikir berbulan-bulan Untuk bisa akhirnya memutuskan Untuk membeli Kalau kemarin itu kan Anda jadi tergesa-gesa Karena semen harganya naik Oke Kalau ini gak ada semen kata naik Begitu dia bilang Semen naik dia bilang Eh kalau kamu sebegitu gampang ngejualan Pak Jokowi gak bantu kamu Kamu bilang balik begitu Tengah jualan Bener Bener Ya apalagi ini Apa namanya Panjang gitu ya Panjang ininya Panjang cicilannya gitu mas Bukan cuma setahun dua tahun Tapi bahkan bisa sampai belasan tahun Prosesnya Jadi Harus diperhatikan matang-matang ya Dan pada saat memilih propertinya pun Juga dilihat nih Apakah memang sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak Jangan sampai Sekedar cuma punya Tapi ternyata kebutuhannya Lebih dari itu Iya ya ini tadi Spek lima kamar Coba dapat satu Bener Oke ya terima kasih banyak loh mas Ryan Ya atas Inspirasinya untuk hari ini Karena memang Yang saya tahu ya Daripada harus menyewa rumah Mending beli rumah aja Ternyata itu salah Statement itu betul Tapi mungkin Yang ngasih Yang ngasih contekan ilmu itu Kurang pas Maksudnya beli rumah saja Untuk disewain kembali Uang sewanya dipakai Anda nyewa Sebelah kantor Lebih ini ya Lebih efisien Gitu kan Secara hitung-hitungannya Itu memang harus dihitung Yes Oke ya Jadi untuk saat ini Kita jangan males Berhitung Jangan cuma ngeliat dari harga Yang cuma sekedar murah Tapi ternyata Itu sebenarnya lebih mahal Gitu ya mas ya Setelah di itu Mahal Mahal dari pemikiran Anda sendiri Masuk rumah sakit Asam lambung naik Asam lambung naik Gara-gara stress Iya Biaya berobat lebih mahal Gak ditanggung kantor pula Oke Sedih banget Kita tengah-tengah menguasai ya Seperti curhat pribadi Ya syukurnya Syukurnya sih Untuk saat ini Saya sudah terbebas Dengan namanya cicilan rumah Untungnya Makanya Kemarin Kemarin itu Sempat berpikir Daripada harus Nontrak rumah Mending Bikin rumah Ya bikin rumah Uangnya Dipakai buat cicil Rumah yang dipakai Tapi untuk saat ini Berarti kita harus Investasi properti sendiri Kalau misalnya memang harus Nyewa di dekat kantor Ya Kalau misalnya kerja Ya mas ya Yes Oke Terima kasih banget loh mas Masukannya Oke Dan juga masnya ya Semoga Bermanfaat untuk pendengar KPFM Yang saat ini Sedang berencana untuk Membeli properti Perumahan Terima kasih buat mas Ryan Selamat kembali beraktifitas Hati-hati di jalan Thank you Ya thank you Oke Dan juga yang pas ini Pendengar KPFM Nanti Cecil bakal balik lagi Ya masih Di Coffee Morning Show Dan jangan lupa Setelah ini bakal ada Kuis kelas pintar Untuk pendengar KPFM Selamat menikmati Selamat menikmati